Hai iklan tipis saat yang sudah diganti mesin ini tadi kerusakannya yang tadinya tidak ada gambar hanya warna biru saja sekarang sudah ada gambarnya tapi setelah penggantian soket yang rusak dan komponen yang lain gambarnya sudah ada dan setelah diganti semua ternyata gambarnya merah kebiruan seperti ini seperti tidak ada warna hijaunya jadi disini saya akan melakukan penembakan tabung tapi saya akan cek dulu tabungnya warna-warna RGB nya itu sudah saya sediakan cermin baik titik saya matiin dulu saya akan cek dulu tabungnya saya rasa mengecek warna tabung warna dasar tabung yalah dengan mencabut sebelah resistor yang langsung menuju ke kaki soket RGB jadi saya cabut sebelah kakinya jadi dari soket RGB ketiga resistor yang kembar kecil-kecil ini bukan yang besar yang besar ini untuk tegangan 180 tapi yang kembar yang langsung menuju ke kaki soket RGB ini saya akan cabut dulu dan nantinya untuk pengecekan warna tabung oke ketiga resistor ini sudah saya cabut sebelah mencabutnya setelah kaki yang setelah yang sudah mencabut yang sudah di seberang dari soket RGB ini sini nilainya 2k7 ini dan saya akan pasang lagi ya cara saya mengetesnya saya memakai kabel multi tester yang satunya saya ground kan dan satunya lagi untuk disentuhkan pada resistor yang saya cabut tadi jadi akan saya sentuhkan disini saya pengkok dulu ini ada tiga resistor ini nanti tidak kelihatan ini resistornya satu per satu jadi kabel multi tester saya ini satunya saya hubungkan ke ground dan TV saya akan nyalakan saya nyalakan saya colokin dulu titiknya dalam posisi resistor yang dicabut sebelah dan akan saya sentuhkan seperti ini ini saya akan coba dulu yang warna biru ya oke coba kita lihat ke layar depan itu ada layar ada warna biru dan saya coba lagi ke warna hijau di resistor yang tengah warna hijau ya warna hijau nya tidak ada itu tetap biru tapi biru tidak terang seperti tadi dan saya akan coba lagi warna merahnya ini warna merahnya terlihat terang jadi katoda warna hijau inilah yang lemah lemah atau mungkin sudah enggak ada enggak bagus lagi bagaimana di sini saya akan coba menembak tabungnya dengan menggunakan kabel fokus jadi kabel fokus ini akan saya lepas dulu kita lepas dulu kabel fokusnya ini kabel fokusnya ini kabel fokusnya dan saya akan pasang lagi dengan tetap resistor tadi masih terlepas maka TV akan saya cari dulu letak kaki kata udah warna hijau tadi pada resistor yang bagian tengah jadi yang hijau tadi yang tidak ada warnanya ini kaki yang ini jadi jalur ke kaki soketnya yang ini ini ya kaki warna hijau nanti kabel fokus itu akan saya hidupkan TV nya akan saya tembakan ke sini apakah berhasil saya juga belum tahu jadi dari sebelah kiri ini kaki nomor 123 ini warna hijau ini warna hijau karena warna hijaunya yang tidak ada ya hati-hati kabel fokus ini saat dihidupkan ada setrum ini jadi saya memegangnya dengan tang dan TV akan saya nyalakan saya colok dulu TV nya ya TV sudah menyala dan saya akan tembakkan ke kata udah hijau ya digantung saja seperti itu bisa dilihat disitu ada kilatan api jadi key 2 2 2 2 2 3 3 5 3 4 selamat menikmati ini seharusnya layarnya gelap disitu masih ada oke coba kita tes dulu kita pasang lagi lupa cabut stackernya dulu dan kita sambungkan kembali kabel fokusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata warna hijaunya sudah keluar disitu terlihat terang warna hijaunya bisa dilihat ini merah ini biru ini hijau dan saya akan pasang kembali resistornya mudah-mudahan tipi ini bisa terselamatkan tabungnya oke saya akan cabut dan saya akan sodarkan kembali resistor ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke setelah selesai coba kita tes dulu kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya bagaimana setelah penembakan tabung kita lihat ke depan sepertinya tabungnya sudah normal warnanya sudah rata terima kasih terima kasih